Aksi masa menolak Omnibus Tuhau Cipta Kerja di depan DPRD, Kota Malang, Ricu, Kamis 8 Oktober 2020. Dilansir dari Kompas.com, kerucuhan terjadi tidak lama setelah masa aksi terkumpul memenuhi jalan Bundaran Tugu sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Ketika itu, sebagian masa aksi baru saja tiba di depan gedung DPRD, Kota Malang. Mobil komando yang disiapkan masih berusaha masuk ke depan. Kerucuhan bermula ketika masa yang berada tepat di depan gedung DPRD, Kota Malang, melempari gedung tersebut. Pagar kawat yang dipasangi oleh polisi dirusak dan ditarik ke belakang. Masa semakin brutal, bunyi ledakan terdengar dari tengah-tengah masa aksi. Tidak lama kemudian, muncul api di tengah kerumunan. Masa juga menyalakan flyer. Masa menaiki ke pagar tembok, gedung DPRD, Kota Malang, meresek masuk ke halaman gedung. Polisi yang berjaga lantas memukul mundur para demonstran dengan menembak gas air mata. Masa aksi beramburan lari ke belakang. Mereka terbelah, sebagian lari ke arah stasiun Malang, Kota. Sebagian mundur ke depan Hotel Tugu. Akibat kerucuan itu, bekas lemparan dan pecahan kaca berserakan di depan pintu gedung DPRD. Sampai saat ini, masa aksi masih bertahan. Mereka berorasi di depan Hotel Tugu. Sementara polisi masih siaga berjaga di depan gedung DPRD. Sementara polisi masih siaga berjaga di depan gedung DPRD.